Oke, salam dan salam sejahtera dan percerahan saya berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh pengurusi Perikatan Nasional, yaitu Tan Sri Midian Yassin, apabila mempersoalkan tindakan yang amat berhormat Perdana Menteri, yang mana kenyataan itu beliau katakan belum sampai 100 hari Anwar dah kianati perjuangan reformasi. Dan di sini juga pengurusi Perikatan Nasional mempersoalkan bahwa kesilapan demi kesilapan dilakukan oleh Anwar Ibrahim sejak dilantik sebagai Perdana Menteri. Menurutnya, janji tata kelola yang baik telah dikianati apabila Anwar melantik Ahmad Zahid Hamidi sedang berhadapan dengan tuduhan jenayah di mahkamah sebagai timbalannya. Ini adalah dilakukan semata-mata kerana membalas budi Zahid yang berjaya memaksa ahli-ahli Parlimen BN memberi sokongan kepada Anwar sebagai Perdana Menteri. Bukan setakat itu saja, janji Perdana Menteri tidak memegang jawatan Menteri Kewangan juga, tidak dibuang ke laut apabila Anwar dilantik dirinya sendiri sebagai Menteri Kewangan. Ini adalah satu kesilapan yang dibuat oleh Dato' Sri Anwar Ibrahim, tanpa segan siru bercakap tak serupa bikin. Dan di sini juga beliau mempersoalkan apabila tindakan Dato' Sri Anwar Ibrahim melantik anaknya sendiri, iaitu Nuru Izzah sebagai penasihatkanan ekonomi dan kewangan kepada Perdana Menteri itu. Tidak pernah berlaku dalam sejarah Malaysia, seorang Perdana Menteri melantik anak sebagai penasihat. Pelantikan ini sebagai slogan reformasi yang dilahunkan oleh Anwar sejak lebih 20 tahun yang lalu, sebagai omongan kosong. Belum sampai 100 hari, memerintah Anwar telah mengkhianati semangat perjuangan reformasi yang didukung oleh penyokong-penyokongnya sendiri. Jadi apa yang dikeluarkan oleh Tan Sri Medin Yassin ini, ada tiga perkara yang beliau persoalkan. Yang pertama, melibatkan Presiden UMNO ataupun Pengurusi Barisan Nasional. Apabila pada saya ini satu tuduhan kepada Barisan Nasional dan UMNO juga, tetapi walaupun tidak melibatkan saya sebagai orang perkataan harapan, tetapi daripada isu ini, melibatkan kerajaan perpaduan yang terbentuk, yang amat berhormat Perdana Menteri adalah daripada parti saya sendiri, iaitu PKR. Dan apabila kenyataan itu mengatakan bahawa mengambil Datuk Seri Zahid Hamidi yang berharapan dengan kes mahkamah dan sebagai timbalan, pada saya tidak adil Tan Sri Medin Yassin mempersoalkan isu ini kerana sebagai seorang ahli politik yang lama, Tan Sri Medin Yassin sepatutnya paham dan tahu ataupun sengaja-sengaja untuk membuat propaganda murahan yang mana rakyat hari ini tidak bodoh. Iaitu, kita tahu kenapa Datuk Seri Zahid Hamidi harus dilantik sebagai timbalan. Kerana komponen terbesar yang ada dalam kerajaan perpaduan hari ini adalah daripada komponen Barisan Nasional, yang mana UMNO mempunyai 26 ahli parlimen dan juga 4 daripada komponen Barisan Nasional itu sendiri. Jadi apabila pengurusinya sebagai iaitu Datuk Seri Zahid Hamidi yang mana beliau layak untuk dilantik dan diperkenankan oleh yang dipertuan agung. Maka dengan itu layaklah Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai timbalan. Kita lihat daripada sisi yang mana bukan masalahnya kita nak ambil Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai timbalan atau tidak. Tetapi daripada RUU NT Lompak Pati bahawa siapa yang menandatangani watikah ataupun yang sain watikah untuk Barisan Nasional maka orang itu adalah yang terkanan sekali dan dia adalah layak untuk dilantik. Ini adalah satu tradisi yang diamalkan dalam politik negara kita ini. Justru itu kenapa Datuk Seri Zahid Hamidi dilantik. Dan kalau kita lihat pula apa yang berlaku dalam keadaan apabila melibatkan tuduhan jenayah makamah dan sebagainya pada saya ini adalah urusan makamah. Saya juga mengkritik perkara ini. Orang-orang PS juga ramai yang tidak setuju. Tetapi kita tidak mempunyai pilihan apabila Yang Dipertuan Agung telahpun mengeluarkan kenyataan daripada istana iaitu meminta Barisan Nasional untuk bergabung untuk membentuk kerajaan itu dengan segera kerana penolakan daripada Perikatan Nasional. Yang mana Tasri Midi Yassin sendiri tahu bahawa beliau lagi parah perangainya dengan cuba untuk mengambil ahli parlimen yang mana tidak ikut kepada RUU Anti Lompat Parti iaitu mencuri satu ahli parlimen daripada parti lain itu lebih dasar. Dia akan melompat seperti kata yang mana menang dengan logo parti dan akhirnya mengkhianati parti dan akhirnya tertubuhnya kerajaan pintu belakang. Ini pada saya Tasri Midi Yassin cermin mukanya sendiri dalam isu ini kerana ini adalah jelas nak lompat ataupun nak bergabung secara end block lebih baik bergabung dengan cara end block dan walaupun pahit kita kena terima bahawa Zaid Hamidi layak untuk kita lantik sebagai timbalan Perdana Menteri jika diperkenankan oleh yang dipertuan agung itu mudah jadi tidak perlu dipersoalkan lagi daripada sisi kesnya itu tergantung kepada mahkamah itu bukan soal untuk membentuk kerajaan jadi daripada isu pula apabila dia mempersoalkan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mana melantik dirinya sendiri sebagai Menteri Keuangan kita lihat pengalaman Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam menerajui Menteri Keuangan negara kita ini hampir saja kita negara ini tidak mempunyai hutang dan jika tidak hari ini kemakmuran itu ada tetapi berbeza dengan Tan Seri Medina Yassin apabila melantik orang lain senator lantikan ataupun beliau sendiri telah pun berada dalam tampuk kepimpinan sebagai Perdana Menteri hutang melonjak begitu besar dan hari ini apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim telah lakukan apabila beliau sendiri melantik diri beliau sebagai Menteri Keuangan dan juga Perdana Menteri beliau tidak mengambil gaji di situ kerjaan sudah boleh savekan pembelanjaan dan kita juga lihat bahawa jika Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah seorang tokoh yang hebat maka beliau menjadi Menteri Keuangan beliau menjadi Perdana Menteri maka dalam waktu yang sama yang melibatkan keuangan negara yang melibatkan Perdana Menteri itu adalah yang terkanan yang teratas sekali yang mana melibatkan ekonomi negara maka beliau boleh menghalang jika berlaku ketirisan ataupun adalah Menteri yang tidak bertanggungjawab dalam isu lagi nak memborosan ataupun ketirisan ataupun salah laku maka di sini kita rakyat Malaysia percaya bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim sesuai beliau sendiri melantik diri beliau sebagai Menteri Keuangan dan boleh menyelamatkan ekonomi negara bukan seperti Tansi Muridin Yassin yang mana tidak melakukan apa-apa tetapi kita lihat sehinggakan berbilion-bilion wang sewaktu pandemi COVID mereka gunakan dengan helah iaitu membuat lockdown dan akhirnya semua tidak dilakukan dengan open tender tetapi semuanya dilakukan dengan kontrak projek dibagi begitu saja kepada orang yang kita pun tak tahu sampai hari ini jadi tidak perlu Tansi Muridin Yassin nak perikaikan perkara-perkara ini karena kita tahu bahwa Tansi Muridin Yassin gagal dalam pentadbiran beliau ini juga apabila dia mempersoalkan berkenaan dengan Nurul Izzah yang dilantik sebagai penasihat kanan ekonomi keuangan kepada Perdana Menteri yang pertama kita tahu Dato' Sri Anwar Ibrahim apabila nak buat lantikan itu saya percaya beliau berbincang dengan Jemaah Menteri ataupun pemimpin-pemimpin yang ada dalam kerajaan perpaduan ini sebelum nak melantik penasihat kanan ekonomi untuk beliau sendiri yang pertama tidak bergaji yang kedua jika Tansi Muridin Yassin nak mempersoalkan Nurul Izzah yang nak membantu bapaknya Tansi Muridin Yassin mungkin betul tidak melantik dikelangan sedara marah dia tetapi Tansi Muridin Yassin telahpun berjaya membuat satu kabinet yang paling besar dalam Malaysia 70 lebih orang Menteri Duta khas Menteri semuanya membazirkan duit rakyat timbalan Menteri sampai 2-3 kita pun dah tak tahu ini adalah satu pembejaran besar sekarang ini Datuk Sianu Ibrahim mengambil Dunglu Izzah tetapi dipertikaikan oleh pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional yang mana mereka tak ingat bahwa lantikan Menteri-Menteri mereka lantikan sedara marah mereka di negeri-negeri terutamanya patipas rata-ratanya begitu banyak Tansi Muridin Yassin juga harus ingat bahwa beliau juga tidak melantik anak isteri di dalam kementerian ataupun sebagainya tetapi Tansi Muridin Yassin berserta dengan pemimpin-pemimpin PAS pemimpin-pemimpin PAS yang lain menganugurahkan kontrak berpuluh-puluh juta berbilion-bilion kepada suku Sakat ini lagi parah jadi tidak perlu nak mempertikaikan orang rakyat tidak bodoh jadi pada saya kita rakyat harus menilai kenyataan yang dikeluarkan oleh Tansi Muridin Yassin yang pada saya adalah Perdana Menteri yang gagal kerana yang pertama beliau menjadi Perdana Menteri disebabkan oleh beliau ini nak mencerita tentang reformasi tak perlulah tak layak juga Tansi Muridin Yassin nak bercakap tentang reformasi kerana Tansi Muridin Yassin berasal daripada parti yang tidak reformasi begitu juga partinya yang ada sekarang ini tidak juga reformasi parti Tansi Muridin Yassin hari ini adalah daripada gabungan ahli-ahli politik yang berpaling tadah dengan parti mereka tidak ada satu pun pemimpin mereka yang datangnya daripada betul-betul masuk dalam parti itu adalah pemimpin yang betul-betul belum pernah menduduki parti lain yang ada semuanya hasil kata hasil daripada orang yang berpaling tadah dengan parti mereka jadi begitu juga apabila Tansi Muridin Yassin nak mengatakan tentang reformasi ini tadi Tansi Muridin Yassin sendiri apabila bersama dengan Pakatan Harapan melanggar segala janji yaitu sepatutnya Datuk Siti Anu Ibrahim menjadi pendana menteri potong kona bersama dengan Tun menjadi pendana menteri main helah sana-sini jadi niat Tansi Muridin Yassin cakap Tansi Muridin Yassin yang tak serupa bikin semuanya cakap Tansi Muridin Yassin ke laut hanya nak menjadi pendana menteri demi kuasa bukan untuk ayat satu pun tak boleh percaya cerita Tansi Muridin Yassin itu pada saya so sekian terima kasih selamat menikmati